assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh come back to my channel oke teman teman seperti biasanya ya kami dari keluarga eki mau menyajikan menu menu khas kampung kami ya teman teman yang pastinya sederhana oke lanjut saja ya ini menu kali ini sangat sederhana ya teman teman apalagi kalau bukan keripik balado khas kampung ini wajib teman teman cobain karena rasanya enak dan gurih dan yang pastinya ini bikin menu makanan atau bikin tambah selerah makan ya teman teman oke sebelum kita lanjut ke cara pembuatannya jangan lupa ya teman teman seperti biasanya minta dukungannya dong oke seperti biasa yaitu subscribe like comment share sebanyak banyaknya oke teman teman beginilah suasana kami yang tinggal di kampung jadi teman teman mana tahu yang mau berkunjung atau mau main atau mampir mari silakan kita nanti bisa masak bareng ya teman teman oke disini sudah ada ini kita menggunakan ubi biasa ya teman teman lalu kita potong kecil-kecil tipis-tipis seperti ini ya teman teman seperti ini kita mau bikin keripik karena ini bisa buat jualan ya teman teman oke hasilnya seperti ini jangan lupa dicuci dulu ya nah lanjut aja kita goreng ya teman teman dengan api sedang ya oke kita tunggu dulu sampai agak kering oke teman teman jadi saya ucapkan terima kasih yang telah support channel ini dan selalu tonton video ini sampai selesai ya teman teman biar tidak gagal paham ya ini sambil kita aduk-aduk ya teman teman ini sudah agak mulai mengeres ya untuk keripiknya ini ayo teman teman dalam perendaman tadi sebelum kita goreng kita cuci dulu ya bersih kemudian kita rendam dengan air garam biar rasanya agak gurih-gurihnya ya teman teman nah ini udah udah mulai keripik ya teman teman ini kita sambil aduk-aduk dengan api kita kecilin ya teman teman biar matangnya ini sempurna dan merata ya teman teman terima kasih yang selalu support yang selalu dukung channel ini dari awal sampai sekarang sehingga perkembangannya sangat pesat dan juga teman teman terima kasih yang selalu pesan catering dari kita ya oke ini kita lanjut lagi ya pokok kita goreng ubinya ini sampai selesai ya teman teman oke teman teman inilah suasana kami di kampung ini kita ambilnya ubinya dari sini ya teman teman kita tanam sendiri hasilnya seperti ini ya teman teman ini boleh kita sajikan buat menu makan ataupun boleh juga buat pendamping bakso atau bisa ini dulu jualan ya teman teman ini rekomendasi banget keripik baladuk ada kampung yang selalu kriuk dan tahan lama ya teman teman tanpa bahan pengawet ini cocok juga ya buat teman teman yang punya bisnis usaha seperti kita ya teman teman ini hasilnya ya yang udah kita goreng ini catik banget ini kriuk banget lalu kita campur dengan ikan teri ya teman teman boleh diganti dengan ebi kecil kecil juga gak masalah ya oke ini hasilnya ya ini apa udah kita goreng ya teman teman keripik sama ikan terinya tinggal kita goreng cabainya oke untuk cabainya ini kita udah udah kita ulek ya teman teman kemudian kita goreng dengan apel sidang aja ya sambil kita adu-adu ini untuk sambalnya ini sambal beladunya ini kita menggunakan nanti sesuai banyaknya sambalnya ya teman teman ini karena kita lumayan banyak jadi saya bikin nih satu sendok makan gula pasir ya teman teman kemudian ditambahin dengan sasa atau reko juga gak masalah ya teman teman oke sambil kita aduk-aduk dengan api sedang ini hasilnya enak banget ini teman teman rekomendasi banget jadi nanti kalau sambalnya udah mateng jangan langsung kita masukin sama ubinya yang udah kita goreng tadi ya teman teman kita tunggu dulu sebentar sampai sambalnya ini benar-benar dingin ya ini udah dingin baru kita aduk ini jadinya seperti ini ya teman teman cantik banget rekomendasi banget oke teman teman walaupun sederhana ya ini singkongnya hasil panen sendiri ya teman teman alhamdulillah walaupun sederhana simple ya secara pembuatannya teman teman oh ya teman teman untuk bahan-bahannya nanti udah kita masukkan di kolom deskripsinya ya teman teman ini krik banget ya teman teman ini enak banget walaupun simple ya teman teman wajib cobain oke segitu dulu ya untuk menu kali ini semoga ini menjadi inspirasi buat bunda-bunda atau teman teman yang punya catering atau punya usaha sendiri seperti kami ini cocok banget ya atau pengen atau yang doyan krikik ini cocok juga oke teman teman segitu dulu ya untuk menu kali ini semoga tidak bosan bosan selalu support channel ini semoga perkembangannya sangat besar ya teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa